Jago Kelana Jilid 6 Yang paling membuat Sia Soatang terperanjat adalah orang itu sendiri, walaupun wajahnya sudah wancur. Sehingga sukar dibedakan siapakah dia namun dari dandanan serta bajunya Sia Soatang dapat dikenali sebagai salah seorang dari sepasang harimau Siotus Yang Hao. Siotus Yang Hao tadi melarikan diri bersama orang lain, namun akhirnya ia tak berhasil melarikan diri. Ia mati juga, bahkan mati dalam keadaan mengerikan. Dalam hati kecil gadis Sia ini benar tidak ingin memandang orang itu lebih lanjut lagi, namun sinar matanya tak mau juga beralih dari sosok mayat yang sudah hancur itu. Ketika itu kembali sesosok bayangan hitam terbanting masuk ke dalam halaman, mayat tadi tepat berbaring di sisi mayat pertama dan mereka bukan lain adalah Siotus Yang Hao. Melihat sepasang harimau sudah mati, bahkan kematiannya sama dengan kematian dari orang lain, Sia Soatang merasa amat terperanjat, tanpa terasa lagi ia bergerak mendekati pemuda tadi. Walaupun ia sangat membenci terhadap pemuda tersebut, namun berada dalam keadaan seperti ini pemuda itu adalah satunya orang yang bisa dimintai perlindungannya. Setelah ia bergeser dua langkah mendekati pemuda itu, ia ingin sekali berteriak memanggil ayahnya, namun berhubung ia sangat tegang maka kendari sudah pentang mulutnya lebar ia masih juga belum bersuara. Hei, 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 takut jengek pemuda itu sambil tertawa dingin. Kau tidak takut? Tentu saja aku tidak takut, sebab belum pernah aku melakukan perbuatan terkutuk. Ucapan ini membuat jantung Sia Soatang berdebar sangat keras, perkataan dari pemuda itu seolah jerum yang menusuk ke dalam hatinya. Hahaha bukankah kau merasa takut? Si Soat Ang merasa terkejut bercampur gusar, ia ingin mengumbar hawa amarahnya namun melihat jenazah sepasang harimau yang menggeletak di atas tanah dengan berlumuran darah, ia jadi batalkan niatnya. Sebab hanya pemuda tersebut satunya orang yang bisa dimintai perlindungannya. Terpaksa dia tertawa getir katanya, aku, hitung aku benar takut, apakah kau merasa girang? Ucapan ini diutarakan tanpa disadari, setelah berkata demikian ia jadi melongo dengan sendirinya, hampir saja ia tak percaya kalau barusan saja ia telah berkata demikian, boleh dikata sepanjang hidupnya baru kali ini ia tunduk dan menyerah kalah di hadapan seseorang. Nonasye pemuda itu tertawa ringan. Sudah cukup asalkankah suka mengaku salahkah sedang takut? Apa sebabnya kau ingin tahu? Hal ini bisa memberi gambaran kepadamu kalau dalam kenyataan sebenarnya kau bukan apa, bahkan kau pun tak punya sesuatu apapun yang bisa kau banggakan, kau hanya seorang bocah cilik yang memiliki ilmu silat kucing kaki tiga belaka. Perkataan dari pemuda itu boleh dikata sudah benar menyinggung perasaan serta kehormatan si Soat Ang hal ini membuat ia amat gusar, napasnya mulai tersengkal. Namun sebelum ia berbuat sesuatu, dari luar tembok kembali melayang datang dua sosok mayat. Kedua sosok mayat itu menggeletak di sisi jenazah sepasang harimau, wajah mereka pun hancur dan rusak penuh berpelepotan darah. Si Soat Ang merasa hatinya tercekat, sekalipun ia sangat membenci terhadap pemuda itu, bukannya menjauh ia malah bertambah mendekati pemuda itu lebih dekat lagi. A. 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 Isru pemuda itu sambil menghela napas. Agaknya manusia yang lari dari benteng Tianit P. O. tak seorang pun berhasil meloloskan diri kecuali Ye Uput Ming seorang. Baru saja ucapan tadi diutarakan, mendadak terdengar jeritan aneh yang sangat mengerikan berkumandang dari tempat kejauhan, mengikuti jeritan tadi muncul sesosok bayangan manusia yang kecil mungil berkelebat mendekat. Si Soat Ang menjerit, saking takutnya menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda tersebut. Jangan kaget, jangan kaget hibur pemuda tersebut, sementara tangannya memeluk pinggang gadis tadi semakin erat. Coba lihat siapa yang datang. Rasa kejut dalam hati Si Soat Ang perlahan-lahan bisa teratasi ketika ia menengok ke arah orang itu, maka terteralah bahwa orang tadi bukan lain adalah Ye Uput Ming, salah seorang dari Tionggoan Sukoai. Ketika itu air muka Ye Uput Ming pucat bagaimana tubuhnya gemetar keras samlil menuding ke arah Si Soat Ang seakan-akan ia hendak mengucapkan sesuatu, namun tak sepatah kata pun bisa diutarakan keluar. Ye Uput Ming ini adalah salah seorang dari anggota empat manusia aneh dari Tionggoan yang sudah tersohor. Akan ilmu silatnya namun pada saat ini keadaan manusia Si Ye U itu mengenaskan sekali, ia tidak mencerminkan barang sedikitpun sikap seorang jagoan lihai. Ye U Sian Seng, bukankah kakak sudah melarikan diri mengapa balik kembali tegur pemuda itu memecahkan kesunyian. Tak bisa lari, tak mungkin lari, jerit Ye Uput Ming dengan suara melengking anggota Tionggoan tak seorang pun bisa melarikan diri dari sini. Mendadak dari arah sebelah timur laut berkumandang kembali jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Jeritan itu ada yang tinggi melengking, ada pula yang rendah dan berat. Namun kendari suaranya berbeda namun adanya sama yaitu mencerminkan keputus asaan serta ketakutan membuat bulu roma setiap orang yang mendengar ikut bangun berdiri. Jeritan ngeri itu saling susul menyusul tiada hentinya, Ye Uput Ming menjerit keras sambil berseru. Seorang pun tak akan berhasil lolos, seorang manusia pun tak bakal lolos, semua anggota benteng Tianit P.O bakal musnah. Si Ye Soatang sangat terperanjat, ingin sekali ia membentak Ye Uput Ming agar jangan buka suara, namun tak sedikit suara pun bisa diutarakan keluar. Yeo Sian Seng, mendadak pemuda itu berseru. Baru saja ia menyapa, mendadak dari sisi sebelah samping berkumandang datang gelak tertawa aneh, suara itu muncul dengan kecepatan laksana kilat dan jelas suara seorang wanita. Siapa yang melarang aku meninggal benteng Tianit P.O seru orang itu? Dalam sekejap mata sesosok bayangan manusia telah muncul di depan mata, perempuan itu berwajah pucat, rambutnya tidak keruan dan biji matanya melotot sayu. Begitu tiba di tengah kalangan ia segera menuding ke arah Si Ye Soatang serta pemuda itu sambil berseru, kau yang melarang aku pergi dari sini? Mengikuti tudingan tadi, Si Ye Soatang merasakan adanya segulungan angin serangan mendesir datang, napasnya kontan jadi sesak. Bukan, bukan kami jawab pemuda itu cepat. Perempuan gila itu segera berputar memandang ke arah. Ye Upit Ming, kembali serunya sambil menuding ke depan, tentu kau. Ye Upit Ming tertegun lalu geleng kepala, dalam waktu singkat tersebut wajahnya kelihatan begitu bodoh seakan baru saja bangun dari tidur setelah menoleh keempat penjuru ia perlihatkan wajah ketakutan kemudian putar badan dan berlalu. Gerakannya sangat cepat, begitu berkata hendak pergi segera berlalu namun walaupun gerakannya cepat perempuan gila itu jauh lebih cepat. Sementara ia sedang bergerak ke depan, perempuan gila tadi sudah berkelebat dan menghadang di hadapannya. Mengapa kau melarang aku tinggalkan benteng Tianit P.O.? Sewaktu berlari masuk tadi Ye Upit Ming bingung dan seolah jadi gila karena mempunyai suatu peristiwa yang sangat memukul perasaannya tetapi sekarang ia jauh lebih. Sadar, terdengar jawabnya, sekarang, kau anggap aku meninggalkan benteng Tianit P.O.? Bagaimana malah menuduh aku yang melarang kau meninggalkan benteng Tianit P.O.? Perempuan gila itu tertegun, sebelum ia sempat berbicara, pemuda itu sudah mendahului, Ye Usian Seng, kalau kau sudah tahu tak berakah lolos dari sini, mengapa kita tidak menggabungkan diri untuk bersama melawan kedatangan musuh tangguh tersebut? Bekerjasama menghadapi musuh tangguh seakan mendengar cerita paling konyol di kolong langit, Ye Upit Ming mendengar tertawa terbahak. Ha! 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 Di kolong langit dewasa ini siapa yang punya keberanian sebesar itu? Ha! 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 Kerjasama menghadapi musuh. Dengan tangan kiri tetap memeluk pinggang si Ye Soatang, mendadak pemuda itu enjotkan badannya meloncat ke depan. Telapak tangannya laksana kilat ditabukkan ke atas leher bagian belakang Ye Upit Ming dengan suara gerakan cepat. Merasa dirinya diserang. Ye Uput Ming tidak putar badan, ia balas melancarkan cengkeraman menghajar dada pemuda itu. Walaupun serangan ini datangnya secara serampangan namun kecepatannya tidak meleset tau plaak cengkeraman itu dengan telak-telah bersarang di dada pemuda tadi. Sia Soat Ang yang berada di sisi pemuda itu jadi kaget tak kuasa ia berseru tertahan. Sementara gadis Sia ini berseru tertahan, Ye Uput Ming pun menjerit keras, buru ia lepas tangan dan putar. Badan dengan kecepatan laksana kilat, dengan sepasang meta melotot ia perhatikan pemuda itu tajam. Kau, kau adalah si Tai Sian Seng? Ye U Sian Seng, ternyata kau pun bukan manusia sembarangan tukas seng pemuda sambil tersenyum. Ye Uput Ming segera tertawa getir dan bungkam dalam seribu bahasa. Sebaliknya Sia Soat Ang tertegun, tentu saja ia tahu bahwasannya ilmu silat yang dimiliki pemuda itu sangat lihai namun ia menyangka seng pemuda yang masih begitu muda belia telah disapa orang lain sebagai si Tai Sian Seng. Agaknya pemuda itu dapat menebak apa yang dipikirkan seng gadis, sambil berpaling ke arahnya dan tersenyum ia berkata. Si Tai Sian Seng adalah guruku, Anda bisa menebak asal-usul perguruanku hanya dalam sekali coba saja, boleh dikata kau sangat luar biasa sungguh kagum, sungguh kagum. Perlahan Ye Uput Ming menghembuskan napas panjang. Apakah gurumu si Tai Sian Seng pun berada di sekitar sini? Ia bertanya, suhuku bagaikan burung bangawi yang terbang di manapun, berada di manakah beliau pada saat ini? Aku sendiri pun tidak tahu. Sejak kapan Anda berada di benteng Tianit P.O. dan apa yang kau lakukan di dalam benteng ini? Apa yang ku lakukan di dalam benteng Tianit P.O. ini asalkan bertanya pada dirimu sendiri sudah cukup, apapula yang kau lakukan selama berada di dalam benteng ini? Dengan tersipu Ye Uput Ming tertawa, terhadap pertanyaan pemuda tersebut ia tidak menjawab. Siapa nama Anda tanyanya kemudian setelah lewat beberapa lamanya? Seorang prajurit tak bernama, namaku buat apa dibicarakan lebih baik tak usah diucapkan. Di antara anak murid si Tai Sian Seng, tak ada manusia tanpa nama, tetapi kami hanya kenal dengan murid tertua dari si Tai Sian Seng. Si Golok Bajalok Tai yang tempo dulu pernah melakukan pertarungan sengit melawan 72 orang malaikat di pinggiran Provinsi Sudzuan dengan Provinsi Inlem, ketika membinasakan orang yang ke-69 ia kehabisan tenaga dan binasa. Sejak kematiannya aku belum pernah dengar si Tai Sian Seng terima murid lagi. Ye U Sian Seng, dengan nada tidak senang pemuda itu berseru, aku adalah anak murid siapa bukan kuakuinya sendiri. Melainkankah sendiri yang menyerukan, bagaimanapun perkataan itu bukan sengaja kuutarakan untuk mengibuli orang lain bukan? Merah padam selembar wajah Ye U Pit Ming Buru katanya. Berhubung Anda tidak mau beritahu siapakah nama Anda, maka timbulah perasaan curiga dalam hatiku, harap Anda jangan salah sangka. Sebelum pemuda itu berkata kembali, terdengar Chi Yang Oh telah berteriak aneh. Siapa yang tidak memperkenankan aku meninggalkan benteng Tianit P.O. Siapa? Nona Sie, sembari melepaskan pelukannya pemuda itu berseru. Ia sudah datang, mengapa ayahmu belum datang juga? Coba kau pergi ke sana dan periksalah sejenak. Tanda seru. Si Soat Ang mundur selangkah ke belakang berpaling ke samping, melihat tempat itu begitu gelap gulita seakan di tempat mana tersembunyi roh yang gentayangan, air mukanya kontan berubah jadi pucat pasi bagaikan mayat, buru ia gelengkan kepalanya berulang kali. Aku, aku, seorang diri aku tak berani pergi ke sana, HMM, bukankah kau tidak takut langit tidak takut bumi? Tanda tanya mengapa tidak berani pergi ke sana? Sekali demi sekali pemuda itu sudah menyinggung kehormatan si Soat Ang, membuat gadis ini amat membenci dirinya, namun pada saat ini ia tahu bahwa orang tersebut adalah anak murid si Tai Sian Seng yang merupakan jago tersohor di kolong langit dewasa ini, apalagi situasi sangat tidak menguntungkan baginya, ia masih membutuhkan tenaga orang ini untuk mengatasi persoalan. Karena itu kendari hawa amarah sudah memuncak, namun ia masih tetap bersabar diri. Aku sangat takut, aku tidak berani pergi ke sana seorang diri. Seakan-akan pemuda itu sangat kegembira sebab maksudnya menggoda si Soat Ang tercapai, ia tertawa terbahak-bahak. Ha, ha, kalau begitu kami harus merepotkan Ye U Sian Seng suka pergi ke sana sebentar untuk memeriksa apakah si E Po O Chu sudah mati ataukah masih hidup. Ucapan ini seolah-olah menandakan bahwa si E Leong sebagian besar sudah menjumpai peristiwa di luar dugaan, seketika membuat tubuh si E Soat Tang gemetar sangat keras. Soal ini, soal ini, lebih baik aku berdiam di sini saja buru Ye U Put Ming menolak seraya goyangkan tangannya berulang kali. Sepasang alis pemuda itu berkerut kencang, karena apa boleh buat terpaksa ia berpaling ke arah Chi Yang Oh dan bertanya. Bukankah kau dipanggil datang oleh si E Po Chu mengapa sampai sekarang orang itu belum juga munculkan diri? Chi Yang Oh mendungak tertawa terkekeh, suaranya sangat aneh, rambutnya yang panjang dan kacau bergoyang tiada hentinya mengikuti gelak tertawa tersebut, sehingga keadaannya mirip iblis ganas yang baru muncul dari neraka, sungguh menyeramkan sekali. Kau bertanya tentang bangsat keparat si E Leong teriaknya sambil tertawa tergelak dia ha 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 ia sudah merampas diriku dari daerah Biau, dia ha 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 sementara masih tertawa tergelak, mendadak ia membungkam kemudian memperdengarkan jeritan lengking yang sangat menusuk telinga. Telapak berdarah tong hou, suaranya begitu sadis, ngeri dan sukar dilukukiskan dengan kata, membuat setiap orang yang mendengar ikut bergidik dan tanpa terasa bulu kuduk pada bangun berdiri. Di tengah jeritan lengking itu, mendadak dari balik ujung tembok sebelah depan berkumandang datang pula bentakan dingin yang tidak kalah ngerinya. Lewisan keparat cilik, cepat keluar jangan menyeret orang lain dalam masalah ini. Jeritan ciang oho tinggi melengking membuat jantung tiap orang berdetak keras, tubuh gemetar namun masih bisa ditahan. Sebaliknya suara yang muncul dari tempat kegelapan di balik tembok, walaupun tidak begitu keras namun dingin, kaku dan menyeramkan membuat semua orang serasa seluruh tubuhnya masuk ke dalam gentong berisi air dingin, seng hati jadi tercekam. Suara itu bukan saja membuat orang lain jadi terperanjat bahkan ciang oho yang sudah berubah hingga tampun segera menghentikan jeritan ngerinya. Dalam pada itu suara tadi masih tetap berseru. Lewisan keparat cilik, kau sudah menyeret banyak jiwa, apa saat ini masih juga ingin menyeret orang lagi? Ye Uput Ming serta Siye Soatang saling berputar pandangan sekejap, mereka pada heran siapakah sebenarnya manusia yang bernama Lewisan keparat cilik itu. Walaupun tak ada orang beritahu kepadanya, namun meninjau dari sikap yang sangat aneh itu, mereka berdua segera paham Lewisan keparat cilik itu pasti dia. Dalam sekejap mata, rasa benci yang timbul di hati Siye Soatang mencapai titik puncak dan sukar dilukiskan dengan kata. Suara seram ini sudah pernah berkumandang berulang kali mengikuti melayang datangnya mayat jago benteng Tianit POO, jelas dia adalah tokoh tangguh yang datang mencari gara itu. Selama ini baik Siye Soatang maupun Siye POOC berpendapat orang ini datang ke benteng Tianit POO, sengaja hendak cari gara dengan mereka. Maka dari itu kendari gadis itu sangat membenci pemuda itu, ia masih menaruh rasa terima kasih kepadanya, berterima kasih karena ia mau tetap tinggal di sana membantu mereka. Tapi sekarang, setelah mendengar dari ucapan orang itu, ia baru tahu bencana yang menimpa benteng Tianit POO bukan lain karena gara keparat tersebut. Teringat sampai soal ini. Siye Soatang tak kuasa menahan diri lagi ia tertawa terkekeh, sambil menuding ke arah pemuda itu jengeknya. Ada orang sedang memanggil dirimu, apakah kau tidak mendengar mengapa tidak kau hampiri orang itu? Air muka pemuda tersebut seketika berubah hebat. Hal ini membuktikan kalau dugaan Siye Soatang tidak salah, kembali ia membentak. Kau takut kau pun pernah mengenal rasa takut. Ia sama sekali tak tahu siapakah yang telah datang, dan tidak tahu apa sebabnya orang itu tidak munculkan diri. Namun memerintahkan Louis M. pergi ke sana, yang dipikir pada saat ini adalah balas mengejek orang itu, menuntut balas atas penghinaan yang pernah diterima barusan. Tutup mulutmu. Akhirnya pemuda itu tak tahan dan menghardik. Haa, 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 kenapa aku harus tutup mulut? Bukankah kau merasa ketakutan kalau kau tidak takut? Mengapa ada orang panggil kau ke sana? Kau tidak berani ke sana? Plok sebuah tamparan keras dengan cepat bersarang di atas pipi Siye Soatang, membuat gadis ini mundur ke belakang dengan sempoyongan. Ia tahu keadaan sangat genting, seandainya ia buka suara lagi tidak bisa diramalkan tindakan apa yang bakal dilakukan pemuda tersebut terhadap dirinya lagi. Sebagai seorang perempuan cerdik ia tidak ingin menerima kerugian yang ada di ambang pintu, karena itu ia segera mundur selangkah ke belakang dan membungkam. Louis M. Keparat cilik, kau masih mau unjukkan keganasannya suara dingin menyeramkan yang muncul dari tempat kegelapan kembali berkumandang keluar, ayo cepat kemari, apa yang kau takuti lagi? Pemuda itu tidak menggubris terhadap ucapan yang muncul dari tempat kegelapan itu, sebaliknya mendekati Ciyang Oha dan secara mendadak mencengkeram pergelangannya. Ditinjau sepintas lalu, Ciyang Oha berdiri kaku bagaikan patung namun setiap kali mendapat serangan ia segera menunjukkan reaksinya. Baru saja jari tangan pemuda itu bergerak ke depan, Ciyang Oha sudah menunjukkan pula reaksinya, pergelangan tangannya mendadak menekan ke bawah, kemudian jari tengahnya menyentil ke depan balas menghantam urat nadi pemuda itu. Merasakan datangnya serangan balasan, pemuda itu sangat terperanjat, buru ia tarik kembali tangannya sambil mundur ke belakang. Melihat pemuda itu mundur, Ciyang Oha pun melototkan sepasang matanya bulat memperhatikan pemuda tersebut tajam namun ia pun tidak menyerang lebih jauh. Perlahan pemuda itu tarik napas panjang, kemudian ujarnya lirih, Ciyang Oha, di mana putrimu Ciyang Oha tertegun, biji matanya seketika jadi berputar kembali. Aku putriku ia balik bertanya. Benar, setelah kau dirampas bangsa Ciyang Oha dan dibawa ke dalam benteng Tianit P.O., tidak lama kemudian telah melahirkan seorang putri, di mana putrimu? Sekarang berada di mana? Sepasang alis Ciyang Oha berkerut kencang wajah yang sudah menyeramkan ini kelihatan lebih seram. Putriku-putriku terdengar ia bergumam seorang diri. Benar, putrimu sambung pemuda itu dengan cepat. Mendadak Ciyang Oha angkat kepalanya dan berkata dengan suara parau. Putriku, putriku berada di mana? Ia berada di mana? Aku tahu putrimu saat ini berada di mana? Si Soat Ang yang berada di samping dalam anggapannya pemuda itu benar hendak beritahu kepadanya di manakah Giyok Yen pada saat ini berada? Hatinya tercekat dan tanpa terasa mundur ke belakang. Ketika ia mundur sampai empat lima langkah jauhnya mendadak terlihat olehnya Ciyang Oha telah mendekati pemuda tersebut, sembari menghardik. Di manakah putriku? Di tengah bentakan, jari tangannya bagaikan cakar burung elang menghajar sepasang bahu pemuda tersebut. Dengan sebat pemuda itu berkelit ke samping kemudian buru menuding ke arah mana berasalnya suara dingin tadi. Ha, ha, di sana, serunya sambil terbahak sejak lahir putrimu disembunyikan oleh manusia yang bersembunyi di balik kegelapan itu, sekarang ia ingin mencelakai putrimu kembali, apakah kau tidak ingin cari dia untuk menuntut balas? Belum selesai pemuda itu berkata, terdengar Ciyang Oha menjerit ngeri dan menubruk ke arah tempat kegelapan yang ditunjukkan kepadanya. Gerakan Ciyang Oha sangat cepat, menanti badannya sudah lenyap di balik kegelapan mendadak terdengar suara bentrokan keras berkumandang datang, batu pasir beterbangan jelas dalam gerakannya barusan tembok dinding sudah jebol diterjang olehnya. Pada saat inilah sesuatang baru tahu maksud pemuda tersebut ternyata bukan lain ingin menggunakan tenaga Ciyang Oha untuk menghadapi musuh tangguh di balik kegelapan itu, untuk sementara persoalan ini tiada sangkut pautnya dengan dia pribadi. Teringat akan soal ini, ia menghembuskan napas lega. Mendadak pada saat itulah pundaknya serasa ditekan oleh sebuah tangan yang dingin kaku itulah ingin menjerit, namun mulutnya hanya bisa dipentangkan lebar tanpa sedikit suara pun berhasil dipancarkan keluar, bulu kuduk bangun berdiri dan ia dibikin berdiri mematung. Makin lama si soatang semakin ketakutan sehingga akhirnya sepasang giginya mulai beradu dengan amat kerasnya, saking takutnya maka ketika itu baik Louis M maupun Ye Uput Ming tak seorang pun yang memperhatikan dirinya, semua perhatian telah dicurahkan kemana Ciyang Oha melenyapkan diri. Beraak kembali suara bentrokan keras berkumandang memenuhi angkasa, batu pasir beterbangan, laksana kilat Ciyang Oha telah muncul kembali dengan sepasang mete melotot besar. Kau berani membohongi aku, di sana sama sekali tak ada seorang manusia pun. Aku tak akan membohongi dirimu buru Louis M berseru ku beritahukan kepadamu, manusia yang merampas putrimu ada tiga bagian mirip manusia tujuh bagian mirip kera, badannya pendek kecil, kepalanya kurus dan panjang, asal kau berjumpa tentu segera dapat mengenalinya. Sekarang ia berada di mana? Dengan cepat Louis M putar badan, mendadak ia berhenti, di atas wajahnya memperlihatkan rasa kaget yang bukan alang kepalang, arah yang dilihatnya bukan lain adalah arah di mana siya soatang berdiri. Gadis ini sadar, yang dilihat pemuda tersebut bukan dirinya melainkan manusia yang berada di belakangnya. Ia mengempos napas ingin berteriak, namun disebabkan badannya makin lama semakin dingin suaranya tak sanggup diutarakan keluar, terpaksa sepasang tangannya bergerak cepat, apa yang telah digerakkan bahkan ia sendiri pun tidak paham. Dalam pada itu kesadaran Chiang Oh agaknya sudah jauh lebih sadar, bahkan reaksinya amat cepat. Ketika Louis M alihkan sinar matanya ia pun mengikuti gerak Louis M memandang pula ke arah depan. Ah ah ah, dia mendadak ia menjerit dan meloncat ke depan. Diam siya soatang mengeluh, ia tahu manusia yang berada di belakangnya tentu manusia monyet yang barusan dimaksudkan, bahkan orang itu bukan lain adalah pembunuh sadis yang membasmi seluruh isi benteng, pada saat ini tangannya telah menekan di atas pundaknya. Seluruh tubuh gadis itu gemetar keras, sebelum ia sempat melakukan sesuatu terdengar Louis M telah jerit melengking. Tidak salah, dialah manusianya, Ye U Sian Seng dengan kekuatan kita bertiga pasti kita berhasil menghadapi dirinya. Siapa sangka Ye U Put Ming dengan cepat telah goyangkan tangannya berulang kali. Apa maksudmu berkata demikian, ia datang hendak mencari dirimu, kau pernah melakukan kesalahan terhadap dirinya, apa sangkut pautnya persoalan ini dengan diriku? Louis M amat gusar, seraya tertawa dingin kembali jengeknya. Ye U Sian Seng, coba kau pikir kau berani cari gara dengan diriku, berani cari gara dengan guruku seandainya aku bergebrak melawan dirinya dan aku mendapat cedera, apakah ia mau membocorkan berita ini keluar agar suhup pun tahu. Ye U Put Ming tertegun, akhirnya sambil tertawa paksa katanya. Aku pasti akan menjaga rahasia ini baik. Sien kun pasti akan percaya kepadaku bahwa aku tak akan membicara sembarangan. HAA.HAA, lebih baik sekarang ia sudah mempercaya dirimu, agar setelah kejadian ini kau lebih banyak menerima pahit geletir. Kalau kau tidak ingin turun tangan Ye A A Sudahlah, kau anggap aku sangat membutuhkan tenagamu. Air muka Ye U Put Ming berubah sangat hebat, terpaksa ia mundur beberapa langkah ke belakang, ia tidak pergi sebaliknya berdiri tegak di sisi kalangan, sementara itu selangkah demi selangkah Chi Yang Oh berjalan mendekati manusia tersebut. Si Ye Soat Ang yang masih ditekan pundaknya oleh sepasang tangan manusia itu jadi umat gelisah, ia tahu seandainya terjadi pertarungan sengit antara kedua orang ini maka yang konyol lebih dahulu adalah dia sebab ia berada di tengah. Setelah berjalan beberapa langkah ke depan mendadak Chi Yang Oh mengeluarkan tangannya sembari berseru. Di mana putriku dia berada di mana? Putrimu HAA, HAA, secara bagaimana kau tahu kalau kau punya seorang putri jengek orang itu dengan suara yang dingin menyeramkan? Bagaimana kau tahu kalau dia masih sudi mengakui dirimu sebagai ibunya? Chi Yang Oh menjerit keras badannya meloncat ke depan melancarkan sebuah tubrukan maut. Pada saat kritis mendadak orang itu mengirim segulung tenaga yang amat besar melemparkan badan si Ye Soat Tang ke samping, sehingga membuat gadis itu terpental dan jatuh terjengkang ke atas tanah. Namun ketika itulah, ia dapat melihat jelas wajah manusia aneh yang selama ini berdiri di belakang tubuhnya. Wajah dan raut muka dari orang itu sungguh persis seperti apa yang digambarkan Louis M. barusan. Tubuhnya pendek kecil dengan sepasang lengan yang luar biasa panjangnya, yang paling aneh batok kepalanya lancip lagi gepeng seakan waktu dilahirkan ke kolong. Langit, batok kepalanya pernah terjepit di antara dua lembar papan. Walaupun pada saat itu cuaca telah gelap, namun si Ye Soat Tang dapat melihat jelas potongan orang itu dengan sangat jelas. Di atas wajah maupun tangannya memakai selapis bulu berwarna coklat yang pendek, dengan raut mukanya keadaan orang ini persis seperti yang dilukiskan Louis M. Tiga bagian mirip manusia, tujuh bagian mirip monyet. Dalam pada itu, setelah orang itu mendorong si Ye Soat Tang ke samping, bagaikan kalap Chiang Oh telah menubruk datang, kelima jari tangannya bagaikan pancingan mencengkeram batok kepala orang itu. Merasakan datangnya serangan manusia monyet tersebut sama sekali tidak menghindar, sebaliknya malah memperhatikan jari tangan Chiang Oh dengan sikap mengecek. Gerakan Chiang Oh teramat cepat. Sereet-sereet di tengah desiran tajam kelima jarinya sudah mencengkeram dengan telak batok kepala orang itu. Sebenarnya, bagi seseorang yang ingin mencengkeram batok kepala orang lain merupakan suatu perbuatan yang paling sulit. Namun disebabkan bentuk dari batok kepala itu lancip lagi pula gepeng, maka bagi Chiang Oh dengan sangat mudahnya berhasil menangkap dengan telak. Kelima jari segera memperketat cengkeramannya, pleotak, pleotak, persendian jari tangan Chiang Oh bergemerutukan, jelas membuktikan kalau ia sudah mengerahkan seluruh tenaganya. Wajah orang itu sangat aneh, sepasang alisnya berkerut, giginya berdepak keras, seakan ia sedang mencoba kekerasan batok kepalanya. Kurang lebih seperminum teh kemudian, barulah orang itu memaki dengan suaranya yang aneh, neneknya sungguh lihai. Mendadak sepasang telapaknya bergerak cepat melancarkan sebuah serangan kilat ke arah depan. Keanehan serta kedasyatan dari serangan ini boleh dikatakan suatu serangan yang sulit dicarikan tandingannya di kolong langit. Ketika itu Chiang Oh sedang mencengkeram batok kepalanya, jarak antara masing pihak tentu saja amat dekat. Bagi orang itu seharusnya serangan yang dilakukan dengan mudah bisa bersarang di tubuh Chiang Oh dengan telak. Namun tangannya amat panjang, bahkan sendirian terlalu kaku, mendadak sepasang lengannya menyambar lewat dari sisi tubuh Chiang Oh dan menghantam punggung perempuan gila itu. Merasakan desiran tajam mengancam punggungnya Chiang Oh ayunkan tangannya ke belakang menyambut datangnya serangan tersebut. Namun gerakannya terlambat setindak. Plaak, plaak, dua serangan tadi dengan telak bersarang di punggungnya. Siya Soatang yang ada di sisi kalangan tak dapat membayangkan seberapa besar tenaga pukulan tersebut, tampak olehnya tubuh Chiang Oh mendadak maju selangkah ke depan dan saling berbenturan dengan orang itu. Jeritan aneh berkumandang memenuhi angkasa, kelima jari tangan yang mencengkeram batok kepala orang itu mendadak mengendor. Dalam sekejap metel, telapak tangan berayun memenuhi angkasa, ia balas melancarkan 7-18 buah serangan ke arah orang itu. Ketujuh-delapan belas serangan tadi merupakan jurus serangan jarak dekat, kecepatannya melebih kilat dan sukar dibayangkan dengan kata-kata. Plaak, ploak, plaak, ploak. Tujuh-delapan buah serangan ada separuhnya bersarang di tubuh orang itu. Aduh, suatu ilmu pukulan Taiye Au Chiang yang amat cepat teriak orang itu dengan suara lengking. Sembari berteriak badannya bergerak ke depan mengitari Chiang Oh dan berputar kencang. Sementara itu Chiang Oh masih tetap melancarkan serangan maut, serangannya makin lama semakin cepat semakin lama semakin ganas. Si Soatang yang berdiri satu tombak dari kalangan pun merasakan desiran angin pukulan menderuduru, jurus serangan apa saja yang telah digunakan Chiang Oh ia tak dapat melihat jelas. Mengikuti gerakan tubuh Chiang Oh yang makin menyerang semakin cepat, tubuh orang itu pun berputar kencang, Tampak dua sosok bayangan satu tinggi satu pendek sebentar kesana sebentar kesini bagaikan bayangan setan belaka, Bagi para jago yang hadir di kalangan hanya melihat bayangan belaka yang bergerak kencang. Sementara Si Soatang masih berdebar hatinya melihat pertarungan itu, mendadak dari sisinya terdengar suara bisikan seseorang. Apanya yang bagus dilihat Ayuh cepat melarikan diri ambil kesempatan baik ini. Buru Si Soatang berpaling padahal sekalipun tak usah berpaling pun ia tahu orang yang di belakangnya bukan lain adalah Louisan. Saat ini gadis si Si Soatang sudah amat jelas sekali kedatangan orang itu mengacau benteng Tianit P.O adalah disebabkan Louisan, dan sama sekali tak ada sangkut lautnya dengan benteng Tianit P.O. Nyalinya makin besar, mendengar bisikan dari Louisan ini, ia segera mendengus dingin. HMM apa yang perlu aku takuti lagi kalau kau takut boleh sana si Pat Kuping melarikan diri ambil kesempatan ini. Louisan kerutkan alisnya, mendadak ia cengkeram lengan si Soatang gadis itu sangat gusar, ia balik tangan menempeleng pipi Louisan namun dengan mudah sekali pemuda itu berhasil mencengkeram urat nadinya dan dengan paksa menyeret gadis itu berlalu dari sana. Walaupun ia harus membawa seorang, namun badannya masih juga mencelat setinggi dua, tiga tombak dan melewati tembok pekarangan. Ketika badannya melayang keluar dari halaman terdengar orang itu berteriak kembali dengan jeritan lengking. Louisan keparat cilik, sekalipun kau melarikan diri ke langit aku kejar ke langit, kau menerobos ke dalam tanah aku kejar kau ke tanah, dan kulihat lebih baik kau jangan melarikan diri lagi. Tetapi Louisan pura tidak mendengar, ia anjot badan dan di dalam sekejap metel telah keluar dari benteng Tianit P.O. Sudah jauh ia keluar dari benteng Tianit P.O. namun suara jeritan itu masih juga berkumandang masuk ke dalam telinganya, bahkan amat nyaring, jelas orang itu sudah terkurung oleh serangan Chiang Oh sehingga ia tak sanggup mengejar diri Louisan. Pemuda itu lari terus ke arah utara, setelah lewati puluhan li suara yang dingin menyeramkan itu tidak kedengaran lagi, pada saat itulah baru berhenti berlari. Ketika urat nadinya dicengkeram tadi, Siye Soat Ang merasakan sekujur badannya kaku, bahkan tenaga untuk berteriak pun tak ada. Menanti Louisan berhenti berlari dan mendorong badannya ke depan, ia baru terguling keluar seperti layang yang putus benang. Beruk untung permukaan tanah sudah dilapisi oleh salju yang saat tebal, sehingga badannya walaupun terbanting ke atas tanah sama sekali tidak menderita luka. Dengan tangan menekan di atas tanah, ia merangkak bangun namun ketika itulah Louisan sudah berada di hadapannya. Pada saat ini rasa bencinya sukar dibendung lagi, mendadak ia cengkeram baju Louisan dengan tangan kanan, kemudian kepalan kirinya meninju badan pemuda itu keras. Kena digebuk, Louisan bukannya meringis kesakitan bahkan malah mendungak tertawa terbahak. Lima, enam puluh tinjuan sudah bersarang di tubuh Louisan, tetapi pemuda itu masih tenang saja, bahkan napas gadis itu yang terengah. Sungguh lihai, seru seng pemuda berulang kali. Coba kau lihat, aku sudah kau pukuli sampai seperti ini, mana ada istri yang berani pukuli suami sendiri, wah, memang perempuan yang galak sekali. Ucapan tersebut membuat si soatang amat terperanjat, buru ia mundur selangkah ke belakang. Sewaktu berada di dalam benteng Tianit POO, Louisan pernah memandang ke arahnya dengan sinar matu aneh, ketika itu ia masih belum merasa, namun sekarang ucapan dari Louisan begitu belakang, bulu kuduhnya segera pada bangun berdiri. Ketika ia mundur selangkah ke belakang, Louisan memandang ke arahnya lebih berani lagi, bahkan tetapnya lebih ganas. Kau, apa yang hendak kau lakukan seru si soatang dengan jantung berdebar keras? Nona si ye, kata Louisan sambil memperhatikan gadis itu dengan sinar matuk kurang ajar. Gadis manis di luar perbatasan amat banyak, namun hitung kaulah gadis yang paling menarik hati. Kalau pada hari biasa ucapan tersebut tentu akan membuat setiap gadis merasa girang hati, tetapi pada saat ini bukan saja ucapan tersebut tidak mendatangkan rasa senang dalam hatinya, bahkan malah membuat sang hati jadi tercekat. Buru ia mundur kembali selangkah ke belakang. Benarkah begitu tanyanya sambil tertawa paksa? Baru saja ia mundur selangkah ke belakang, dengan sangat berani Louisan telah mendesak ke depan. Si soatang makin terperanjat, buru ia mundur ke belakang berulang kali. Mengapa kau mundur terus? Apakah takut melihat aku seru Louisan sambil tertawa cabul? Apa yang perlu ku takuti? Jawab si soatang dengan keraskan kepala. Benar kenapa mesti takut padaku? Bukankah kau jadi marah dan penasaran karena memikirkan orang lelaki aku lihat engkohmu jauh lebih lemah kalau dibandingkan dengan permainanku, coba kau lihat aku kan lebih bagus daripadanya. Mendengar ucapan itu hampir saja si soatang jatuh tidak sadarkan diri, sepasang matanya jadi gelap. Engkoh misanku, dia, dia tak ada sangkut paut apapun dengan diriku jawabnya gugup. Louisan tertawa seram. Kau anggap mataku picik setiap orang dalam benteng Tianit Peo siapa yang tidak tahu kalau disebabkan Lim Hao Seng dicintai Giyok Jien, membuat Shochia kesayangan dari benteng Tianit Peo jadi marah. Haa, 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 sungguh tak disangka Giyok Jien adalah putri kesayangan Chiang Oh, permainan dibalik semuanya ini sungguh tidak sedikit. Sekarang kah sudah apakan mereka berdua bagaimana kalau kau ceritakan kembali? Sembari berkata, selangkah demi selangkah Louisan berjalan ke depan, setiap kali ia melangkah setindak ke depan, si soatang mundur pula selangkah ke belakang sehingga akhirnya ia terdesak ke belakang sebuah pohon kok yang tua lagi kering. Menanti punggung si soatang sudah menempel di atas pohon dan tidak dapat mundur lagi ke belakang, mendadak sepasang lengan Louis M. disodokan ke depan menekan ke arah batang pohon itu sementara tangannya dengan cepat memeluk tubuh gadis itu. Haa, haa, nona siye, kau tak berbakal bisa melarikan diri lagi bukan coba kau melarikan diri lagi. Air muka si soatang berubah pucat pasti bagaikan mayat dengan wajah penuh kecabulan Louis M. makin merapatkan mukanya ke atas wajah gadis tersebut. Sebenarnya si soatang adalah seorang gadis yang amat lincah dan tidak takut langit dan bumi, pekerjaan jelek apapun pernah ia lakukan, tentu saja ia tahu apa yang hendak dilakukan Louis M. terhadap dirinya. Ia gigit bibirnya kencang badannya yang montok. Si soatang baru tertawa paksa dia menegur, kau, kau anggap cantikah wajahku? Benar, sudah lama aku tak pernah berjumpa dengan nona secantik kau, wajahmu benar cantik jelita. Sekalipun terhitung kau suka padaku, seharusnya kau ajukan pinangan di hadapan ayahku buru si soatang menambahi. Kau adalah murid dari si Tai Sian Seng, ayahku sangat menghargai dirimu, ia pasti akan mengawalkan permintaanmu itu. Louis M. segera tertawa gelak. Sayangku, siapa yang bilang aku ada niat meminang dirimu di hadapan si Liyong? Si soatang makin terperanjat lagi. Kau, bu, bu, bukankah kau berkata su, suka kepadaku mengatakan aku cantik? Benar, memang kau cantik, namun dapatkah sepanjang hidup kau cantik terus seperti ini? Ini seru Louis M. sambil tertawa, sekarang aku memang suka kepadamu, namun beberapa hari lagi siapa yang tahu kalau aku masih suka kepadamu atau tidak kau ingin jadi suami istri sepanjang hidup dengan diriku si sociaku yang terhormat. Kau sedang bermimpi di siang hari bolong. Bab 5. Hampir saja si soatang jatuh tidak sadarkan diri, dengan sekuat tenaga ia menahan dada Louis M. mencegah pemuda itu lebih mendekati tubuhnya lagi. Tapi tenaga Louis M. amat besar dengan kekuatannya mana ia sanggup mempertahankan diri dalam sekejap metu ia merasakan sepasang lengannya bagaikan ditekan dengan tenaga beribu-ribu kati beratnya, kalau lengannya tidak ditarik kembali niscaya akan putus jadi dua. Mau tak mau terpaksa si soatang tarik kembali tangannya, badan Louis M. mendekat makin ke depan, ia tangkap pakaian si soatang, menariknya ke depan dan menciumi wajahnya. Gadis dari benteng Tianit Po ini hanya merasakan badannya jadi lemas tak bertenaga, sepasang lututnya membengkok dan tanpa sadar badannya meluncur ke bawah, namun dengan cepat Louis M. memeluk kembali badannya. Eh, sungguh wangi sekali seru Louis M. sambil menciumi seluruh lekukan tubuh gadis tersebut. Si soatang merasa badannya makin lemas, namun otaknya masih sadar, mimpi pun ia tidak menyangka. Akhirnya ia akan menjumpai peristiwa terkutuk semacam ini. Ia coba meronta dan pelukan Louis M. makin kencang, sementara badannya dibopong siap hendak di bawah lari ke depan mendadak. Louis M. letakkan perempuan itu dan berpalinglah suara bentakan dari dua manusia asing berkumandang dari arah belakang. Suara orang itu berkata dan membuat hati setiap orang tergetar keras, buru Louis M. berpaling namun ia tidak melepaskan si soatang sebaliknya menggunakan tubuh gadis itu sebagai perisai. Setelah itu badannya mundur selangkah ke belakang dan punggungnya menempel di atas dahan pohon. Dalam perkiraan si soatang, ia tak akan lolos dari perbuatan terkutuk tersebut siapa sangka kembali peristiwa berubah di luar dugaan, hal ini membuat ia tercengang. Setelah tarik napas panjang, sinar matanya segera dialihkan ke arah dua orang itu. Kedua orang yang munculkan diri secara tiba ini berusia 30 tahunan dengan alis metu, tebal, wajah mereka berdua hampir mirip dan di dalam sekilas pandang dapat diketahui kalau mereka berdua adalah saudara sekandung. Dalam pada itu dengan sinar mata penuh kegusaran mereka berdiri melototi Louis M. tak berkedip. Si soatang yang digunakan sebagai perisai oleh Louis M. tentu saja tak dapat melihat bagaimanakah perubahan wajahnya, namun ia merasa badan Louis M. gemetar keras jelas pemuda itu pun sedang ketakutan dibuatnya. Saudara berdua, cepat tolong aku karena muncul harapan, gadis si 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 ini berteriak keras. Begitu ia berseru, tubuh kedua orang itu kembali bergerak, 5-6 depa lebih ke depan. Pada waktu itulah si soatang merasakan sebuah telapak tangan dari Louis M. telah ditempelkan ke atas betok kepalanya. Kalau kalian berani maju selangkah lagi ke depan, akan kubunuh budak keparat ini Louis M. pun membentak keras. Kena diancam kedua orang itu segera berhenti dan berkata hampir berbareng, Louis M., cepat lepaskan gadis itu, menyerahlah dan mandah kami belenggu, ikut kami pulang gunung dan terima hukuman. Hehehe, 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 suheng berdua kalau aku ikut kalian pulang ke gunung maka yang bakal ku terima hanya suatu kematian belaka seru Louis M. sambil tertawa dingin. Bukankah kau tahu seekor semut pun masih menyayangi jiwanya, apalagi manusia kau anggap aku suka menyerah dan mengorbankan jiwaku dengan percuma. Tanda tanya lebih baik kalian berdua tak usah banyak bicara mendengar ucapan itu kedua tertawa dingin. Louis M., kau anggap dirimu masih bisa melarikan diri. Dari sini sudah hampir dua tahun lamanya kami mengikuti jejakmu, dengan susah payah akhirnya kejumpai juga dirimu, kau hendak membangkang perintah kami dan tak mau ikut kembali ke gunung? Hal ini masih tergantung bagaimanakah kepandaian serta kelihayan kalian berdua. Louis M., kembali kedua orang itu berkata, kau sudah melanggar pantangan terbesar dari perguruan, dengan membawa dosa kau melarikan diri dari gunung, bukannya menyesali perbuatan yang pernah kau lakukan sebaliknya malah mencatut nama suhu melakukan perbuatan jahat di mana, bahkan pada sepuluh bulan berselang kau telah memperkosa dan membinasakan putri kesayangan hiat Goan Sien Kun, benarkah telah terjadi hal ini? Haa, 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 yang memperkosa si benar aku, tapi yang membunuh bukan aku sendiri, jawab Louis M. begitu tak tahu malu, sebaliknya malah tertawa terbahak. Karena nona cilik itu tak bisa memecahkan persoalan yang ia hadapi sendiri akhirnya bunuh diri apa sangkut pautnya soal ini dengan diriku? Siye Soatang yang mendengar ucapan itu, hatinya kontan terjelos, seluruh tubuh gemetar. Yang membuat ia terperanjat pertama, seandainya kedua orang itu tidak datang tepat pada waktunya, mungkin akibat yang ia terima sama halnya dengan kejadian yang menimpa putri kesayangan hiat Goan Sien Kun. Kedua, setelah mendengar nama hiat Goan Kun atau malaikat sakti monyet berdarah, pikirannya seketika jadi terang kembali ia ingat manusia aneh yang muncul di benteng Tianit Peo dan melakukan pertarungan sengit melawan Chiang Oh itu bukan lain adalah hiat Goan Sien Kun, manusia paling lihai di kolong langit dewasa ini. Terhadap putri kesayangan hiat Goan Sien Kun pun Louis Sem berani turun tangan, apalagi terhadap dirinya? Tentu saja ia tak akan sungkan untuk mengerjakannya. Bahkan jika ditinjau dari nada ucapan kedua orang itu, Louis Sem melarikan diri dari perguruan, berhubung telah melakukan suatu perbuatan terkutuk, itu berarti dia adalah seorang manusia yang paling jahat paling terkutuk dan paling keji. Dalam pada itu terdengar Louis Sem sudah berkata, Suheng berdua, kalau kalian bisa melepaskan diriku kali. Ini, selama hidup aku Louis Sem tak akan melupakan budi kalian berdua, gunungan hijau kesempatan berjumpa di kemudian hari masih panjang, mengapa Suheng berdua harus mendesak diriku terus-menerus? Air muka kedua orang itu makin lama berubah semakin gusar, salah satu di antaranya tak dapat menahan diri lagi dan menghardik. Louis Sem kau masih juga tidak sadarkan diri apakah kau tidak sadar? Seandainya kau ikut kami pulang ke gunung Gobiye kemungkinan hidup bagimu masih ada, sebaliknya kalau kau tidak pulang maka tidak bakal bisa menandingi kepandayan hiat Goan Sin Hun. HAA, HAA, terima kasih atas perhatian yang telah Suheng berdua limpahkan kepada diriku, seandainya aku pulang ke gunung Gobiye sekalipun masih memperoleh kesempatan untuk hidup tetapi sepanjang masa harus menyalahi sumoai seorang. WAA, sungguh membosankan sangat menjemukan, jauh lebih baik berada di tempat luaran sambil mencicipi di sini merasakan di sana. Air muka kedua orang itu seketika berubah hebat, mereka berbareng mendengus keras. Kau, kau benar sudah rusak dan tak bisa ketolongan lagi kalau demikian adanya kami pun tak usah memikirkan ikatan perguruan lagi. Si Eso Atang yang ada di samping merasakan hatinya makin terperanjat, sebab ia dapat merasakan apabila Louis Sem telah melanggar pantangan memperkosa bahkan yang jadi korban adalah sumoainya sendiri. Dan didengar nada ucapan kedua orang suhengnya barusan, seakan kalau pemuda itu mau menikah dengan sumoainya maka hukuman mati bisa dihindari tetapi ia tak mau, jelas Louis Sem adalah seorang manusia terkutuk yang sudah tak ketolongan lagi. Kembali Louis Sem tertawa. Terima kasih atas perhatian kalian berdua, hingga detik ini juga kalian berdua masih mau memandang diriku sesama saudara seperguruan tapi jikalau kalian berdua masih juga hendak mendesak diriku semacam ini, bukankah sama artinya kalian sudah memandang aku sebagai orang luar? Louis Sute seru kedua orang itu setelah tertegun sejenak. Sewaktu kami turun gunung, suhu serta subuh telah memberi pesan wanti kepada kami berdua. Apa yang suhu katakan? Bagaimana kata biat suhu aku rasa tentu sudah kau ketahui bukan karena tempo dulu ia pernah angkat sumpah maka dia orang tua tak bisa turun dari gunung Gobiye lagi, mereka telah berpesan kepada kami asalkan bertemu dengan dirimu segera suruh turun tangan membinasakan dirimu. Agaknya Louis Sem sama sekali tak gentar dengan ancaman tadi, sambil angkat bahu katanya. Kesemuanya itu sudah berada di dalam dugaanku, lalu apa yang dikatakan Subo? Kedua orang itu merandek sejenak kemudian meneruskan kembali katanya. Subo berkata, Sumoai sudah menjadi milikmu, ia berharap setelah kami berjumpa dengan dirimu, maka kami harus berusaha keras menasehati dirimu agar pulang ke gunung, ia pasti akan mohonkan ampun dihadapan suhu dan tidak menjatuhkan hukuman mati. Diam siya soat ang menghela nafas panjang, saat ini ia baru tahu Sumoai yang telah diperkosa Louis Sem bukan lain adalah putri kesayangan dari si Tai Sian Seng sendiri. Eh melalu bagaimana dengan pendapat kalian berdua? Akhirnya Louis Sem bertanya, Seandainya kau tidak mau ikuti kami pulang ke gunung, maka terpaksa kami berdua harus melaksanakan tugas sesuai dengan perintah suhu kami. Mendengar ucapan itu Louis Sem tertawa terbahak haa 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 haa, Su Heng berdua benar seorang lelaki sejati. Aku tidak ingin mencelakai kalian berdua. Apa maksudmu mengucapkan perkataan tersebut? Tanya kedua orang itu rada melengak. Perjalanan dari sini hingga ke gunung Gobiye adalah ksaan li jauhnya, perjalanan pun mungkin harus ditempuh selama beberapa bulan, seandainya aku sanggupi permintaan kalian dan ikut kalian pulang ke gunung, maka, heee, heee, kau harus tahu macam manusia apakah diriku ini, pekerjaan keji macam apakah bisa aku lakukan, apakah kalian tak bisa bayangkan sewaktu berada di tengah jalan aku memperlihatkan sedikit permainan setan, mencelakai jiwa kalian, apakah jadinya nanti? Air muka kedua orang itu berubah hebat, Seng Badam pun tanpa terasa tergetar sangat keras. Maka dari itu, sambung Louis M. lebih jauh. Aku tidak suka berangkat bersama kalian, sebab aku masih ingat bahwa kita adalah saudara seperguruan, aku merasa tidak enak hati kalau sampai terpaksa harus mencelakai jiwa kalian berdua. Kedua orang itu saling bertukar pandangan, sepatah kata pun tak dapat diutarakan keluar. Mereka sadar, apa yang diucapkan Louis M. sedikit pun tidak salah, dalam melakukan perjalanan sejauh laksaan Li dan berjalan bersama dirinya, pelbagai mara bahaya kemungkinan besar bisa terjadi, kendari mereka berjaga dengan penuh waspada, pada suatu saat bisa teledor juga, dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar jiwa mereka berdua bisa dicelakai. Melihat kedua orang Suhengnya tidak bicara, dengan sangat bangga Louis M. berkata kembali, Suheng berdua, lebih baik di antara kita tak usah saling ikut campur dalam urusan masing, kalian pulanglah ke Gunung Gobiye dan laporkan saja tidak pernah berjumpa dengan diriku, bukankah dengan berbuat demikian kalian bisa cuci tangan di samping tak akan terancam jiwanya. Sumo Ai mempunyai wajah yang cukup cantik sedang kalian berdua pun cukup tampan, di antara kalian berdua boleh saja salah satu di antaranya meminang dia sebagai istri, bukankah urusan segera bisa dibereskan. Semakin berbicara ia semakin bangga, pemuda itu tidak memperhatikan orang yang ada di sebelah kiri air mukanya makin lama berubah semakin menghebat, menanti ia menyelesaikan ucapannya orang itu sudah membentak keras. Tutup mulut, kau berani bicara ngaco belu air mukau orang itu sudah berubah hijau membesi, sepasang matanya memancarkan cahaya berapi wajahnya kelihatan begitu mengerikan. Suh akan menyadari akan sesuatu, Louis M. berseru tertahan. Ah 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 ah, siokto aku aku tahu mengapa kau begitu gusar terhadap diriku katanya perlahan selama ini kau selalu menghormati serta menyayangi Sumo Ai, tidak disangka Sumo Ai telah kena dipatil, kau jadi begitu gusar bukankah begitu? Tubuh orang itu gemetar semakin keras, namun wajah yang semula penuh diliputi kegusaran pada saat ini berubah jadi amat sedih sekali. Kau, kau tak usah bicara lagi lebih baik kau jangan membicarakan soal ini lagi. Siok Suheng ujar Louis M. sambil tertawa watak Sumo Ai amat tinggi dan sombong, terhadap Suhengnya tak seorang pun dipandang sebelah mata olehnya, kau tentu tahu bukan akan hal ini justru karena aku mendongkol maka ku lakukan perbuatan tersebut, sekarang kau boleh segera kembali ke gunung dan pinanglah Sumo Ai di hadapan Suhau, Sumo Ai dia orang pasti akan menerima pinanganmu itu, bukankah dengan berbuat demikian aku sudah menyempurnakan harapanmu seharusnya kau berterima kasih kepada aku yang sudah menjadi makcomlangmu. Orang yang berwajah sedih tadi membungkam dalam seribu bahasa, sebaliknya yang berseru sepatah demi sepatah kata, Louis M., kau masih mempunyai perasaan malu tidak? Tanda tanya, wajah Louis M. benar sangat tebal, sambil tertawainya. Menjawab, terhadap manusia macam aku, tentu saja tidak kenal apa itu yang disebut perasaan malu. Siok Sute tak berguna banyak bicara dengan dirinya, mari kita bekerja sesuai dengan perintah suhu seru orang itu dengan suara berat. Baik. Bersamaan dengan ucapan tadi, kedua orang itu bersama maju dua langkah ke depan. Tahan jangan turun tangan lebih dahulu bentak Louis M. keras, senyuman yang semula menghiasi bibirnya saat ini telah lenyap tak berbekas. Ketika itu sepasang telapak dari kedua orang itu sudah diayun ke tengah udara, mendengar beritakan dari Louis M. ini mereka segera menunda gerakannya dan berhenti bergerak. Terus terang saja ku beritahukan kepada kalian berdua, sebab setengah tahun berselang sesaat putri kesayangan dari Hiat Goan Sin Kun menemui ajalnya, ia pernah adu jiwa dengan diriku sehingga aku menderita luka parah dan hampir saja menemui ajalnya hingga pada luka ku belum sembuh, aku bukan tandingan kalian berdua lagi. Kalau begitu, hari naasmu sudah tiba dan masamu berbuat jahat pun telah berakhir. Tidak salah. Namun sebelum aku menemui ajalnya akanku seret seseorang untuk menemani keberangkatanku ini jikalau kalian berani ingin turun tangan terhadap diriku maka nonasie akanku binasakan terlebih dahulu, dia adalah putri kesayangan si Epo Ocu dari benteng Tianit P.O. Kau, kau, apakah kau ada urusan sakit hati atau dendam dengan dirinya tanya kedua orang itu rada tertegun. Sama sekali tak ada dendam maupun sakit hati, jikalau aku binasakan dirinya maka sama arti dia sudah mati di tangan kalian berdua. Kedua orang ini sekalipun merupakan saudara seperguruan dengan Louis M. keji, licik, banyak akal, perbuatan apapun bisa ia lakukan, sebaliknya kedua orang itu jujur dia berwelas asih. Mendengar ucapan dari Louis M., mereka berdua seketika tertegun dan berdiri menjublak. Mereka berbareng mengalihkan sinar matanya ke arah si Eso Atang, tampak olehnya air muka gadis itu pucat pasi bagaikan mayat, titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya, pakaian yang dikenakan sudah robek separuh sehingga kelihatan kulitnya yang putih bersih, keadaannya amat mengenaskan sekali. Mereka berdua tidak tahu kalau si Eso Atang pun bukan seorang manusia baik, melihat jiwanya terancam timbul rasa kasihan kedua orang itu. Louis M. cepat lepaskan serunya hampir berbareng. Haa, haa, Su Heng anggap aku adalah seorang. Bocah gampang dibohongi Louis M. sambil bergelak seandainya aku melepaskan kemudian kalian menyerang diriku, aku bisa mati konyol. Kalian sedang menjalankan perintah Su Heng untuk mencabut jiwaku, hal ini sudah sepantasnya kalau kalian laksanakan, tapi kalau dilakukan pada saat ini, maka jiwa nona si E pun akan ikut musnah. Mendengar jiwanya akan digunakan sebagai jaminan, Si Eso Atang jadi kaget bercampur gelisah, namun dalam keadaan seperti ini ia tak dapat berbuat apa, sebab tak mungkin baginya untuk memohon kedua orang itu turun tangan terhadap Louis M. tanpa hiraukan jiwanya sendiri. Ia tahu Louis M. adalah seorang manusia berkeras kepala, apa yang telah diucapkan dapat saja dilakukan. Seandainya kedua orang Su Heng benar-benar turun tangan terhadap dirinya, maka yang akan mati lebih dahulu adalah ia. Pertama yang akan mati lebih dahulu adalah ia sendiri. Kedua orang itu saling bertukar pandangan dengan wajah serba salah, lama sekali mereka tak memperlihatkan reaksi apapun. Air muka Louis M. berubah memerah, kembali ia membentak. Pada waktu yang lampau kalian tak mau turun tangan terhadap diriku, buat apa kalian begitu bersikeras hendak turun tangan pada saat ini sehingga harus mengorbankan pula selembar jiwa nonasia yang sama sekali tiada ikatan dendam dengan diri kalian berdua? Walaupun terangan kedua orang itu tahu ucapan tersebut hanya gertak sambal belaka, namun justru yang dikatakan adalah kematian Sye Soat Ang disebabkan mereka berdua hal ini membuat kedua orang ini semakin ragu lagi. Su Heng berdua mendadak Louis M. berteriak keras, Hiat Goan Sin Kun berada di benteng Tianit P.O. Oh, kemungkinan besar setiap waktu bisa tiba di sini, aku tidak akan banyak berbicara dengan dirimu lagi, akanku hitung sampai tiga, kalau kalian belum juga mau meninggalkan tempat ini, maka nonasia akan segera kubunuh, dan kematiannya ini sama halnya disebabkan oleh kalian berdua. Selesai bicara ia merandek sejenak kemudian mulai menghitung. 1. Sembari berseru telapak tangannya mulai disaluri tenaga murni dan ditempelkan ke atas batok kepala Sye Soat Tang gadis itu kontan merasakan adanya segulung tenaga murni yang mahadasyat menerjang masuk melalui jalan darah Pekhwee. Hiatnya langsung menyebar ke seluruh tubuh mendatangkan rasa sakit yang luar biasa tak tahan ia mulai merintih kesakitan. Rintihan tersebut membuat dua orang itu menghela nafas panjang dan bersama-sama mundur ke belakang. Louis M. tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, kalian harus mundur 20 tombak lagi perintahnya. Kedua orang itu dibikin apa boleh buat, terpaksa mundur kembali 20 tombak ke belakang. Di dalam satu jam kalian dilarang berkutik, teriak Louis M. keras relakan aku pergi bersama nonasie. Sudah dengar belum? Kedua orang itu membungkam kecuali menghela nafas panjang dengan perasaan apa boleh buat. Louis M. tertawa aneh, ia menyeret siya soatang dan berkelebat ke depan, dalam sekejap mece bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Lama sekali kedua orang itu berdiri tertegun, kemudian salah satu di antaranya baru berkata memecahkan kesunyian. Susait, bagaimana dengan kita? Jiasuko, aku lihat, aku lihat, terpaksa satu jam lagi kita baru mengejar keparat tersebut. Sekalipun kita berhasil menyandak dirinya, kata lelaki yang disebut adik seperguruan keempat sambil tertawa getir, la akan menggunakan sandranya nonasie untuk menggertak kita sama pula kita tak bisa turun tangan, bah, bagaimana kita bisa memberi laporan kepada suhu? Orang itu menghela nafas, mendadak selintas rasa girang berkelebat lewat. Ah ah ah, tidak menjadi soal, dia, dia tidak akan bertahan lama terhadap seorang gadis, beberapa hari lagi ia pasti akan meninggalkan nonasie. Sekalipun ia tinggalkan nonasie, apakah tak bisa mencari perempuan lain? Persoalan ini, persoalan ini. Kedua orang itu sangat murung dan hati terasa sedih, pada saat itulah mendadak terdengar jerit lengking seorang gadis berkumandang datang dari tempat kejauhan. Jiasuko, Susuko. Mendengar panggilan itu kedua orang lelaki tersebut amat terperanjat. Ah ah, Siaw Sumuai serunya hampir berbareng. Tapi dengan cepat pula mereka membantah sendiri. Ah ah tidak mungkin, mana mungkin Siaw Sumuai bisa. Sampai di sini suhu serta Sunio mana mengijankan dia pergi. Tanda tanya. Dari balik hutan tampak sesosok bayangan merah berkelebat mendekat, gerakannya cepat laksana kilat, dalam sekejap metu bayangan tadi sudah tiba di hadapan mereka berdua dia bukan lain adalah seorang gadis bermantel merah dengan potongan wajah yang cantik jelita. Umurnya baru 7, 18 tahun, wajahnya potongan kuaci dengan sepasang metu yang jeli dan bening, mantelnya terbuat diri bulu rasa hanya sayang gadis ini kelihatan begitu murung dan kucel. Chen Sumuai. Seru kedua orang pemuda itu dengan gelagapan sewaktu dilihatnya gadis itu menghampiri mereka. Kau pun datang kemari apakah suhu tahu akan kedatanganmu? Gadis ini bukan lain adalah adik seperguruan dari kedua orang pemuda itu, atau merupakan putri tunggal dan si Tai Sian Seng manusia aneh dalam dunia persilatan dewasa ini nama lengkapnya si Chen sementara ia gelengkan kepalanya. Tia tidak tahu akan kepergianku jawabnya. Lalu Sunio tahu bukan seharusnya dia orang tua diberitahu seru kedua orang itu dengan hati gelisah. Kembali si Chen menggelengkan kepala, butir air metu jatuh berlinang membasai wajahnya, namun ia tidak ingin kedua orang kakak seperguruannya tahu, ia menungak dan menjawab. Ibu pun tidak tahu. Sumoai, hal ini mana boleh jadi kau berkelana seorang diri dalam dunia persilatan. Aai dari gunung Gobiye sampai di sini ada selaksali, kau berjalan seorang diri mana boleh. Suko berdua, apa yang harus ku takuti lagi? Coba kalian jawab, apa yang harus ku takuti lagi? Air metu jatuh berlinang makin deras. Chen Sumoai kedua orang pemuda itu pun tak dapat menahan diri dan ikut mencucurkan air metu. Suasana jadi hening, tak kedengaran sedikit suara pun, akhirnya si Chen lah buka suara lebih dulu, ujarnya, aku lepaskan pakaian ku di tepi dinding jurang, pura bunuh diri dengan terjunkan diri ke dalam jurang, kemudian secara diam turun gunung. Sumoai, kau berbuat demikiam apakah tidak takut suhu serta Sunio amat bersedih hati? Tentu saja aku berpikir sampai di situ sahut si Chen sambil tertawa sedih. Tapi aku pikir mereka pun sudah terlalu sedih, seandainya tahu aku telah mati, rasa sedih mereka tidak akan lebih jauh, terutama sekali Tia, nama besarnya sudah tersohor di mana, setiap orang bulim tentu menaruh rasa jari kepadanya. Mendadak ia membungkam dan tidak teruskan lagi katanya. Kembali suasana jadi hening, kecuali hembusan angin yang menderu. Akhirnya si Chen tertawa getir serunya. Sepanjang jalan aku mengejar kemari, suatu saat aku berhasil temukan kabar beritanya, aku tahu ia berada di benteng Tianit P.O.O. dan segera aku kejar. Kedua orang pemuda itu tertegun mereka cuma bisa mengangguk. Aku pun tahu si Hiat Goan Singkun sedang mencari dia, bukankah begitu? Sekali lagi kedua orang pemuda tersebut mengangguk. Tetapi ketika aku tiba di benteng Tianit P.O.O. lanjut si. Chen benteng tersebut sudah kacau balau, Hiat Goan Singkun sedang bertarung matian melawan seorang perempuan gila, Y.U.L.O.O.K.O.I. lah yang beritahu kepadaku bahwa dia berangkat ke utara. Jiasuko, Susuko, apakah kau berhasil menyusulnya? Kedua orang ini tukar pandangan dan membungkam, merasa sulit untuk buka suaranya. Melihat kejadian itu timbul rasa curiga dalam hati si Chen. Suko berdua, apakah kalian ada urusan yang sedang mengelabungi diriku? Tanyanya. Tidak ada, tidak ada buru. Kedua orang itu goyangkan tangannya berulang kali, si Chen menghela nafas panjang. Aku tahu kalian tak akan berbuat demikian, bencana yang kualami sudah cukup mengenaskan kalian, kalau kalian masih mengelabungi diriku tentang satu persoalan maka A.A.I. kalian sedikit keterlaluan. Ucapan ini betul tajam, kedua orang itu semakin kebuakan dibuatnya. Louis M. diadia.barusan saja kami berjumpa dengan dirinya ujar kedua orang itu dengan gelagapan. Seluruh tubuh si Chen tergetar keras. Lalu, mengapa kalian tidak hadang jalan perginya? Ia berseru. Tentu saja kami sudah menghalangi jalan perginya. Jawab salah seorang pemuda itu sambil tertawa getir, bahkan siap sedia menangkapnya pulang ke gunung. Cuma dia menangkap Nonasie sebagai sanderanya. Kalau kami akan turun tangan menangkap dirinya, ia akan membinasakan Nonasie lebih dahulu, oleh karena itu kami. Titik kami. Karena itu kalian lepaskan dia pergi, bukan begitu sambong si Chen sambil menghela nafas panjang. Dengan rasa jengah kedua orang itu mengangguk. Kalian terlalu berbelas kasehan, sedang dia terlalu jahat. Kata gadis itu sambil tertawa getir. Nonasie itu. Dia adalah putri kesayangan dari Tianit Poochu. Mengapa kalian tidak kejar dirinya? Baik, aku akan pergi mengejarnya, sekalipun tak bisa mengapa-apakan. Dirinya, paling sedikit harus menolong Nonasie itu. Ucapan ini seketika menyadarkan kedua orang itu, mereka terkesiap dan berseru berbareng, ucapan sumuai sedikit pun tidak salah, mari kita kejar dirinya. Demikianlah ketiga orang itu segera mengejar ke arah mana Louis Sam melarikan diri tadi. Menanti ketiga bayangan tubuh itu sudah lenyap dari pandangan, mendadak terdengar gelak tertawa Louis Sam berkumandang memecahkan kesunyian dari atas sebuah pohon. Muncullah pemuda itu sambil membopong si soatang setelah melayang ke atas tanah. Ia tertawa bergelak dan berkata, Nonasie, coba kau lihat bagaimanakah tipu muslihatku kau bisa berkenalan dengan manusia sepertiku, hitung tidak rugi jadi manusia. Kiranya pemuda itu tidak berlalu, sebaliknya cuma bersembunyi di atas sebuah pohon. Karena jalan darahnya tadi tertotok, si soatang tak dapat berteriak sekarang ia bebas dari pengaruh totokan menjeritlah gadis ini sejadinya. Namun Louis Sam tertawa tergelak sambil menjenek. Nona manis, sekalipun kau berteriak sampai serak pun. Percuma saja tak mungkin ada orang yang mendengarkan jeritanmu itu. Si soatang berhenti berteriak, serunya. Kau, bukankah gadis tadi adalah sumo aimu dia begitu cantik, kalau kau bisa jadi suami istri dengan dirinya, bukankah bagus sekali? Hii, hii, titik cantik sih cantik, cuma kalau dibandingkan dengan engkau, maka ia ketinggalan jauh sekali. Diam si soatang mengeluh, ia tidak menyangka perubahan yang terjadi semalaman bisa demikian besar. Ingin sekali ia meronta namun tenaganya musnah sama sekali, bahkan ketika itu bibir seng pemuda dengan paksa mencium bibirnya. Sekali lagi si soatang menjerit. Kali ini ia menjerit sekeras-kerasnya namun baru dua kali ia berteriak. Bibirnya sudah tersumbat kembali oleh bibir Louis Sam. Napasnya mulai tersengkal dan keadaan amat kritis. Aduh, sungguh romantis, tiba terdengar orang berseru. Louis Sam terkesiap, dengan cepat ia berpaling. Tampak olehnya, tidak jauh di belakang tubuhnya di atas permukaan salju yang tebal berdiri seseorang. Orang itu berusia 30 tahunan, berdandan si Yuchai, wajahnya kurus panjang dengan sebuah codet dikening kirinya, hal ini membuat potongan mukanya kelihatan jauh lebih panjang. Melihat munculnya seseorang. Si soatang segera berteriak minta tolong. Oh, oh, wang hiong tolonglah diriku sastrawan itu tetap berdiri di bawah pohon, bajunya berwarna putih bagaikan salju, keadaannya amat aneh sekali. Mendengar si soatang berteriak, Louis Sam segera menghardik. Kalau kau menjerit lagi akan ku totok jalan darah gatamu. Tentu saja si soatang tahu, bila seseorang tertotok jalan darah gatalnya maka seluruh tubuh akan terasa kaku dan gatal, lebih sengsara daripada mati, karena takut pada ancamannya ia segera membungkam. Ketika itulah si sastrawan berbaju putih itu berkata, memandang keadaan Anda mentereng dan terpelajar tak disangka perbuatanmu ternyata begitu rendah dan terkutuk. Tanda seru. HMM, apa sangkut pautnya dengan urusanmu jengek Louis Sam sambil tertawa dingin? Eee, bukankah Anda adalah seorang ahli silat omong kosong, apakah aku tak dapat melihat sendiri? Nah, melihat ketidakadilan maka sebagai seorang pendekar haruslah turun tangan menyelesaikan persoalan itu secara bijaksana. Kalau ada seorang ahli silat, kenapa bertanya kepadaku apa sangkut pautnya dengan urusan tersebut? Oh oh oh, titik kiranya kau pun seorang ahli silat, HMM, ingin sekali kulihat sampai di mana kehebatanmu itu. Sebelum ia bertindak sesuatu mendadak serasa segulung angin berhembus lewat, bayangan tubuh sastrawan tadi laksana kilat telah meluncur datang. Louis Sam terkesiap ia merasa kejadian ada di luar dugaan, untung sebelumnya sudah bikin persiapan telapak kiri dibalik kemudian melancarkan sebuah hantaman ke depan. Angin pukulan menduru, belum sampai sasarannya terkena, bayangan tubuh orang itu kembali lenyap tak berbekas diikuti pergelangan tangannya tiba jadi kaku. Ternyata tubuh si sastrawan yang menerjang ke depan walaupun cepat laksana kilat namun secara tiba ia sudah berputar ke sebelah kanan Louis Sam dan menyentuh urat nadinya. Serangan ini terkena telak, Louis Sam kontan merasakan urat nadinya kaku dan tak kuasa lagi kelima jari tangannya mengendor. Perubahan jurus dari sastrawan itu amat cepat sekali, baru saja Louis Sam kendorkan tangannya si sastrawan itu sudah menyambar tangan si Yeso Atang dan didorongnya ke depan, dengan ringan dan mantap tubuh gadis itu meluncur beberapa tombak jauhnya dan kalangan. Melihat korbannya dirampas, Louis Sam amat gelusar sambil kesempatan waktu si sastrawan mendorong tubuh si Soatang keluar kalangan, jari tangannya bergerak cepat menotok jalan darah Hoa Kehiat di tubuh lawan. Jalan darah Hoa Kehiat merupakan satu jalan darah penting di tubuh manusia, tindakan dari Louis Sam ini menunjukkan kalau ia ada maksud membinasakan lawan dalam satu jurus serangan belaka. Dengan cepat sastrawan itu menyusup tubuhnya ke belakang, sepasang alis berkerut dan tegurnya. Kau adalah anak murid dari si Tai Sian Seng? Louis Sam melakukan pengacauan di Gunung Gaudiet, ini sama hal sudah diusir dari perguruan, namun nama si Tai Sian Seng sangat berpengaruh di dunia persilatan, oleh sebab itu setiap orang yang mengatakan dia adalah muridnya si. Tai Sian Seng, selamanya pemuda ini tak pernah menolak, ia segera tertawa. Kalau sudah tahu asal usulku, kenapa kau tidak sifat ekormu dan melarikan diri daris ini? Benarkah kau anak murid dari si Tai Sian Seng? Kembali sastrawan itu bertanya, sementara sepasang matanya melototi pemuda itu tajam. Ditinjau dari jurus serangan tersebut kau memang ahli waris dan si Tai Sian Seng, tapi memandang dari tindak laku dirimu yang rendah serta memalukan tidak mungkin seorang pendekar sejati punya murid macam kau. Terhadap makian ini Louis Sam tidak marah, yang membuat dia naik pitam adalah tindakan si Ye Soat Ang yang melarikan diri terbirit setelah ditolong oleh sastrawan tadi, ia segera menghardik. Ayoh cepat minggir! Kering, dari balik ujung bajunya mendadak meluncur keluar sebatang pedang pendek, senjatanya langsung mengarah tenggorokan lawan. Aai titik ilmu silatmu tidak terhitung jelek seru sastrawan tersebut sambil menghela nafas panjang, ia mundur ke belakang meloloskan diri dari ancaman. Melihat serangannya gagal Louis Sam makin gusar, sebab waktu itu si Soat Ang sudah jauh melarikan diri sehingga sebuah titik hitam belaka. Tingkah laku mu amat mencurigakan sekali seru sastrawan tadi setelah berhasil meloloskan diri dari ancaman maut, aku lihat kebanyakan kau berhasil mencuri dapat satu dua jurus ilmu silat dari si Tai Sian Seng, kemudian sengaja melakukan keonaran dalam bulim dengan maksud merusak nama baik si Tai Sian Seng. Akanku tangkap dirimu untuk kemudian diserahkan kepada si Tai Sian Seng. Mendengar ucapan itu Louis Sam teramat gusar bercampur kaget, namun ia sadar ilmu silat lawan amat lihai sekali, segera ujarnya dengan nada dingin. Bagus sekali, kulihat sampai dimanakah ilmu silatmu sehingga bisa membawa aku pergi. Tubuh si sastrawan yang sudah mundur berulang kali mendadak menerjang kembali ke depan dengan kecepatan laksana sambaran kilat, kali ini Louis Sam pun sudah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Melihat terjangan sastrawan itu amat cepat, diam Louis Sam kegirangan pikirnya. Bagus, bagus, Makin cepat kau datang semakin bagus, tubuhnya mendadak merandek, kemudian pedangnya diayun ke depan mengirim sebuah tusukan ganas. Siapanya namendadak pandangan matanya jadi kabur, bayangan lawan sudah lenyap tak berbekas diikuti segulung angin tekanan yang amat keras menekan tubuhnya. Louis Sam terperanjat. Jangan dikata setengah tahun berselang ia pernah terluka parah, kendari ilmu silatnya sudah pulih semuapun tak akan ia sanggup menghadapi keadaan semacam ini. Dalam keadaan gugup dan terdesak, ia tak sempat berkelit lagi terpaksa pedangnya berputar kencang melancarkan sebuah tusukan kembali. Tusukan ini amat cepat, serangannya dasyat, namun bagaimanapun juga terlambat satu langkah, mendadak. Pergelangannya jadi kaku dan urat nadinya sudah dicekal lawannya rat-rat. Terang tanda seru pedang pendeknya terlepas dari cekalan diikuti suara ejekan dari sastrawan berbaju putih itu bergema datang, hemkiranya pedangmu sudah direndam racun keji, dari aliran lurus tak ada manusia macam kau. Di atas pedang pendek milik Louis Sam memang sudah dipolesi racun keji, bahkan suatu racun yang ganas dan segera mencabut nyawa seseorang apabila berjumpa dengan darah, tetapi tanda tersebut amat samar sekali, tak mungkin bisa ketahuan oleh orang biasa. Kini orang bisa menunjukkan bahwa pedangnya beracun, hal ini bisa ditarik kesimpulan betapa tajamnya sepasang metu orang ini, kejadian tersebut membuat Louis Sam semakin terperanjat. Tapi urat nadinya sudah dicekal orang, tak sedikit tenaga pun masih tersisa, dalam keadaan kritisi ya tidak jadi bingung, sambil tertawa jengeknya, Oh oh oh, kepandayan Anda tidak jelek juga entah kau berasal dari perguruan mana. Guruku adalah sahabat dari si Tai Sian Seng, padahal dari gerakan ku barusan sudah sepantasnya kau tahu siapa diriku. Pikiran Louis Sam jadi terang, ia semakin terperanjat sebab teringat olehnya ia pernah mendengar dari suhunya yang menyatakan di antara sahabat lamanya terdapat seorang manusia jelek yang suka memakai baju warna putih, sifatnya berangasan dan bongkok, orang bulim menyebutnya sebagai liah wiliesinto atau si bongkok sakti berangasan. Sekalipun wajahnya jelek, ia punya seorang istri yang kecantikan wajahnya sulit dicarikan tandingannya, karena perbedaan yang menyolok inilah ia sering diejek orang. Di antara tiga macam ilmu sakti yang dimiliki si bongkok sakti berangasan ini terhadap suatu ilmu langkah yang lihai disebut micong sinoh atau ilmu langkah sakti penghilang jejak, gerakan yang dipergunakan sastrawan tersebut. Teringat akan kepandayan itu Louis Sam kaget sampai air mukanya berubah hebat, walaupun ia berusaha untuk menenteramkan hatinya. Oh oh, sekarang aku paham sudah, bukankah hengtai adalah anak murid dari si bongkok sakti berangasan tegurnya sambil tertawa. HMM siapa yang kesudian menyebut saudara dengan dirimu, hardi si sastrawan? Hii, hii, soal ini tak bisa salahkan diriku, Anda punya hubungan sama si bongkok berangasan, tentu saja kita harus saling menyebut saudara, siapa suruh antara si Tai Sian Seng dengan si bongkok sakti berangasan mengikat tali persaudaraan? Sastrawan berbaju putih ini bukan lain adalah putra kesayangan si bongkok sakti berangasan mendengar ucapan itu dia lantas mendengus. HMM tingkah lakumu hanya merusak dan menodai nama baik gurumu saja serunya. HAA, 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 kelihatannya nama besar si bongkok sakti berangasan bukan nama kosong belaka, aku lihat hengtai pun sudah ketularan beberapa bagian watak berangasannya coba lihat bekerja tanpa membedakan mana putih mana merah. Eeei, apa maksudmu berkata begini, bagian manakah yang kau rasa tidak benar? Tahukah kau siapakah gadis yang barusan kau tolong itu? Pertanyaan ini membuat si sastrawan berbaju putih seketika tertegun, waktu itu ia cuma melihat Louis M. menangkap si Soatang dan gadis itu hendak diperkosa, sedangkan siapakah si Soatang ia tidak tahu. Karena itu mendapat pertanyaan tersebut ia jadi tertegun, kemudian gelengkan kepalanya berulang kali. Aku tidak tahu siapakah dia, tapi tidak pantas kau bersikap macam itu terhadap seorang nona. Haaa, 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 Louis M. segera mendengar tertawa terbahak dengan kerasnya, apa itu nona atau bukan nona, dia akan istriku. Apakah kau katakan sastrawan itu amat terperanjat? Dia adalah istriku, dia adalah nyonya ku. Kaa kalau dia adalah hujianmu, lalu mengapa ia menjerit sastrawan tersebut dibikin gelagapan? Aku rasa hengtai tentu belum menikah, bukankah begitu? Benar, aku belum menikah. Nah itulah dia, justru karena hengtai belum menikah maka tak akan tahu perbuatan apa saja yang sering dilakukan antara suami dan istri. Ia minta aku untuk kerjakan suatu persoalan aku tidak setuju, karena itu hatinya jadi dongkol dan tak mau bermesraan dengan diriku kalau bukan perbuatanmu yang gegabah niscaya persoalan sudah selesai. Tidak benar, sewaktu aku berjumpa dengan kalian aku pun mendengar dia-dia berkata agar kau mengawini semua aimu saja. Benar, ia memang seorang yang cemburuan, rasa dengkinya terlalu besar. Tapi aku mendengar ia minta tolong apakah aku sudah salah mendengar. Tentu saja kau tidak salah mendengar, wataknya memang begitu suka mendatangkan kerepotan buat diriku karena ia dongkol maka dipanggilnya dirimu untuk diadu dengan aku. Kalau hengtai tidak percaya mari kita kejar dirinya. Setelah kau bertanya sendiri urusan akan jadi jelas, bagaimana? Perkataan Louis M. yang lihai ini membuat pikiran si sastrawan goncang, setelah termenung sejenak ia mengangguk. Baiklah. Sembari berkata ia kendorkan tangannya. Tujuan Louis M. banyak berbicara pun bukan lain agar si sastrawan suka lepaskan tangannya.